Amsterdam C Football Club Ajax yang juga dikenal dengan nama Ajax Amsterdam adalah sebuah klub sepak bola dari Amsterdam, Belanda. Klub ini adalah salah satu klub terkuat di Belanda dan juga di Eropa. Secara historis Ajax telah menjadi klub paling sukses di Belanda, dengan 34 gelar RADC dan 19 piala KNVB. Ajax terus bermain di RADC sejak awal Liga pada tahun 1956, dan bersama dengan Feyenoord dan PSV Eindhoven itu adalah salah satu klub tiga besar yang mendominasi kompetisi itu. Ajax secara historis menjadi salah satu klub paling sukses di dunia, menurut IFFHS Ajax adalah klub Eropa paling sukses ke-7 di abad ke-20 dan The World's Club Team of the Year pada tahun 1992. Menurut majalah Jerman, kicker Ajax adalah klub Eropa paling sukses ke-2 di abad ke-20. Klub ini adalah satu dari lima tim yang telah mendapatkan hak untuk mempertahankan piala Eropa dan mengenakan lencana pemenang ganda. Mereka menang berturut-turut pada tahun 1971 hingga tahun 1973. Sejak didirikan pada tahun 1900 Ajax memasuki periode kemasan pada periode tahun 1970-an, saat masih ditangani Drakes van Stok dan diperkuat dengan para pemainnya Ajax meraja Eropa dengan menjuarai Liga Champions tiga tahun berturut-turut pada rentang tahun 1971 hingga 1973. Ajax kemudian dikenal dengan sistem pembinaan pemain muda yang handal dan terus melahirkan pemain-pemain berbakat dari dalam maupun luar Belanda. Seakan tiada habisnya Ajax terus mengekspor para pemain terbaiknya. Setelah para pemain muda Ajax kembali mengejutkan Eropa dengan menjuarai Liga Champions tahun 1995 masa kemasan Ajax kembali pudar dan butuh waktu untuk kembali merajai benua biru. Ajax juga merupakan salah satu dari empat tim yang memenangkan treble kontinental dan piala interkontinental atau piala dunia klub di musim yang sama. Ini dicapai pada musim tahun 1971 dan 1972. Ajax, Juventus, Bayern Munich, Chelsea dan Manchester United adalah lima klub yang memenangkan tiga kompetisi klub UEFA. Mereka juga telah memenangkan piala interkontinental dua kali, piala UEFA 91 dan 92 serta piala Karl Rappan, pendahulu piala Intertoto UEFA pada tahun 1962. Feyenoord dari Rotterdam adalah rival Ajax, setiap tahun kedua klub memainkan The Classy Aker atau klasik pertandingan antara tim-tim dari dua kota terbesar di Belanda. Selama tahun 1970-an Ajax dan Feyenoord adalah dua klub di Belanda yang mampu meraih gelar nasional serta mencapai kesuksesan kontinental dan bahkan global, pertemuan antara kedua klub menjadi tolok ukur bagi siapa yang benar-benar klub terbaik di Belanda. Classy Aker adalah yang paling terkenal dari semua persaingan di Belanda dan tiket pertandingan selalu terjual abis. Pertandingan ini dipandang di mata publik sebagai sepak bola Ajax yang anggun dan elegan, melawan semangat juang Feyenoord yang gigi, kepercayaan ibu kota versus mentalitas kerah biru Rotterdam. Pertandingan dikenal karena ketegangan dan kekerasan mereka baik di dalam maupun di luar lapangan. Selama bertahun-tahun beberapa insiden kekerasan telah terjadi yang melibatkan pendukung saingan yang mengarah ke pelarangan pendukung tandang di kedua stadion saat ini. Titik terendah dicapai pada tanggal 23 Maret tahun 1997 ketika para pendukung kedua klub bertemu di sebuah lapangan dekat Beverwich, di mana pendukung Ajax terluka parah. Insiden itu biasanya disebut sebagai pertempuran Beverwich. PSV juga merupakan saingan Ajax tetapi dalam hal ketegangan dan persaingan. Pertandingan ini tidak dimuat seperti duel dengan Feyenoord. Persaingan telah ada selama beberapa waktu dengan PSV dan berasal dari berbagai sebab, seperti interpretasi yang berbeda tentang apakah keberhasilan nasional dan internasional saat ini dari kedua klub berkorelasi dan dugaan oposisi antara Rundstedt dan Provinsi. Pertandingan antara kedua tim ini biasa disebut sebagai the topper dan melibatkan dua tim yang paling syarat trofi di sepak bola Belanda dan pada dasarnya merupakan persaingan antara pemikiran dua sekolah dalam sepak bola Belanda. Secara historis PSV bersaing dengan etika yang mirip pekerja lebih suka yang lebih kuat. Sementara Rinus Michels dan Johan Cruyff membantu untuk berinovasi total futbol pada tahun 60-an dan 70-an. Filosofi yang berbeda diasah di Eindhoven oleh Kis Richvers dan Guus Hiding pada akhir 70-an dan 80-an. Ini pada gilirannya telah menciptakan salah satu persaingan filosofis dalam sepak bola. Medan pertempuran ideologis yang secara bertahap menjadi sama panas dan intensnya dengan pertandingan yang diikuti oleh Ajax dan Feyenoord. Selain Feyenoord dan PSV Ajax memiliki beberapa persaingan lain, meskipun dalam banyak kasus sentimen sebagian besar dirasakan oleh oposisi dan lebih mengarah ke Ajax dengan salah satunya adalah Utrecht. Meskipun persaingan lebih terasa di pihak Utrecht kemudian dengan Ajax, pertarungan antara kedua belah pihak seringkali cukup intens. Kedua tim memiliki pendukung fanatik dan bentrokan di luar lapangan lebih sering menjadi aturan daripada pengecualian. Hal yang sama berlaku untuk Ado Den Haag dengan kedua kelompok pendukung sering terlibat konflik. Ketika Ado huligan membakar rumah pendukung Ajax dan huligan Ajax kemudian menerobos masuk ke rumah pendukung Ado ketegangan antara kedua klub meningkat. Pada tahun 2006 pendukung dari kedua klub dilarang menghadiri pertandingan tandang selama 5 tahun karena wabah dan bentrokan yang sering terjadi. Tim lebih lanjut yang berbagi persaingan dengan Ajax termasuk Tuente, VTC Anem, Groningen dan AS. Meskipun yang terakhir sering dianggap oleh pendukung Ajax sebagai adik lelaki klub. Dengan AS yang berasal dari Alkemar terdekat dan karena itu terletak di provinsi yang sama dengan Ajax. Pertarungan antara kedua belah pihak umumnya dikenal sebagai Derby de Nord-Hollandse dan seringkali sangat kompetitif dan intens. Pada tahun 1900 ketika klub didirikan lambang Ajax hanyalah gambar pemain Ajax. Puncaknya sedikit diubah setelah promosi klub ke divisi teratas pada tahun 1911 untuk mencocokkan pakaian baru klub. Pada tahun 1928 logo klub diperkenalkan dengan kepala pahlawan Yunani Ajax. Logo itu sekali lagi diubah pada tahun 1990 menjadi versi abstrak dari yang sebelumnya. Logo baru masih menampilkan potret Ajax, tetapi digambar dengan hanya 11 baris, melambangkan 11 pemain tim sepak bola. Ajax awalnya bermain dengan seragam serba hitam dengan ikat pinggang merah diikat di pinggang pemain. Tetapi seragam itu segera diganti dengan kemeja bergaris merah putih dan celana pendek hitam. Merah, hitam dan putih adalah tiga warna bendera Amsterdam. Ketika dibawa manajer Jackie Ruan bagaimanapun klub mendapatkan promosi kepapan atas sepak bola Belanda untuk pertama kalinya pada tahun 1911. Ajax terpaksa mengubah warna mereka karena Sparta Rotterdam sudah memiliki pakaian yang persis sama. Kostum khusus untuk pertandingan tandang tidak ada pada saat itu dan menurut peraturan asosiasi sepak bola para pendatang baru harus mengubah warna mereka jika dua tim di Liga yang sama memiliki seragam yang sama. Ajax memilih celana pendek putih dan kemeja putih dengan garis merah lebar yang vertikal di atas dada dan punggung, yang masih merupakan pakaian Ajax. Terima kasih telah menonton!